Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati mengatakan Dalam kunjungan kali ini pihaknya ingin mendapatkan beberapa ilmu Terkait BUMD dengan Pemkap Kulon Progo Yang nanti bisa ditiru oleh BUMD Blora Sementara itu PJ Bupati mengungkapkan bahwa Pemkap Kulon Progo sangat terbuka Untuk berbagi ilmu terkait BUMD dengan Blora Pihaknya mengaku dalam pengelolaan BUMD Tentu perlu memperhatikan adanya regulasi-regulasi yang berlaku Pada kesempatan ini Kami ingin mendapatkan beberapa ilmu yang ada di BUMD Yang bisa nanti kamu dari BUMD Kabupaten Blora ini bisa menerangkan Dan dalam otomun jala ini Tubuh kebangunan kemandirian pemerintah Di setiap aspek juga sangat-sangat diharapkan Mampu menaikkan layanan mati BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal Dengan masyarakat BUMD memerlukan titik maju yang mencakup-tutup Seperti diwan pengawas Bata pengelolaan perusahaan yang standarnya baik dan lain-lain Bapak itu sekalian Perlu kami sampaikan BUMD adalah panitakan ekonomi daerah Menjadi sumber pendapatan asli daerah Dan membuka lolongan kerja untuk masyarakat kami Dan untuk kami sampaikan Dalam hal ini Kami dari Kabupaten Blora Kebetulan kami pemerintah baru satu tahun setengah Di belan BUMD Kami belum dilantik Dan hari ini Masuk satu tahun lebih kami pemerintah Dan kami habis kerja keras Kerja terjeb Bagaimana masyarakat kami Taunya mereka BUMD luas Dan makanya Hari ini Salah satunya bagaimana BUMD kami ini Bergerak depan Dan salah satu yang kami bayaran adalah Dalam kesempatan tersebut Jajaran Pemkap Punon Progo Juga menjelaskan kaitannya dengan regulasi-regulasi tentang BUMD Termasuk perebuk Termasuk juga menjelaskan proses bisnis penyertaan modal Maupun pola pembinaan pengawasan BUMD Kita memang telah Tiga tahun Terus Tidak 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 Kami juga rela misalnya pembunuh yang dibuat itu pindah keburan. Dan namanya guru itu kan kalau muridnya lebih pintar, lebih senang. Ini bukan murid di teman. Jadi kami berharap perusahaan ATKM dan IPC ini bisa dilakukan untuk Kabupaten Boro terkait dengan pengolahan di pembunuh. Dalam studi tiru tersebut, Pemkap Kulonprogo turut memaparkan materi dan kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya-jawab. Untuk diketahui, Kabupaten Kulonprogo pun telah tiga tahun berturut-turut berhasil memperoleh penghargaan BUMD Award atas kinerja dari BUMD yang ada. Tim Liputan melaporkan.